Kita, manusia, baru muncul di bumi 200 ribu tahun lalu. Ya, baru muncul. Bandingkan saja dengan umur bumi, apalagi alam semesta. Jika umur bumi diumpamakan 1x24 jam, manusia mungkin baru muncul sekitar kurang 4 detik sebelum hari berganti. Masih sangat mudah bukan? Meski demikian, manusia berhasil menaklukkan bumi dalam waktu relatif yang singkat. Dari asalnya di Afrika, manusia telah menyebar ke seluruh penjuru bumi, menemukan aneka teknologi, membangun gedung-gedung tinggi, dan melahirkan peradaban-peradaban. Sekarang, apa jadinya jika suatu hari seluruh populasi manusia yang hidup di bumi tiba-tiba lenyap? Apa yang akan terjadi pada alam dan peradaban yang mendadak kita tinggalkan? Pertama-tama, ayo kita lihat efeknya dalam lingkup kecil. Misalnya pada bangunan dan infrastruktur yang ada di sekitar kita. Faktanya, bangunan zaman sekarang sesungguhnya jauh lebih rapuh dibandingkan bangunan zaman dulu, yang rata-rata dibangun dengan bebatuan utuh. Dalam waktu beberapa bulan, rumah kita misalnya mungkin masih akan tampak sama. Namun tanpa penggunaan dan perawatan yang rutin, rumah kita akan mulai hancur bukan karena bencana alam, monster jahat, atau siapa tahu serangan alien dari luar angkasa, tapi justru karena unsur paling penting bagi kehidupan di bumi, yaitu air. 71% permukaan bumi kita diliputi air. Dalam wujud gas, air membuat udara menjadi lembab. Karena udara yang lembab, pelan-pelan kayu akan lapuk, besi akan jadi berkarat, kemudian tembok mulai dihinggapi aneka organisme perintis, seperti jamur dan lumut. Aneka tumbuhan liar juga akan menumbuhi retakan-retakan hingga suatu hari, akar-akar mereka akhirnya meruntuhkan struktur bangunan. Dalam bentuk cair, air hujan biasanya dialirkan melalui kanal dan selokan supaya tidak membanjiri kota. Namun tanpa perawatan manusia, saluran air lama-lama akan berhenti berfungsi. Padahal kebanyakan kota zaman sekarang tidak punya cukup pohon sebagai penyerap air. Dalam beberapa tahun, kota-kota akan digenangi air yang akan jadi sumber kehidupan banyak tanaman dan hewan di kemudian hari. Dalam 500 tahun, tempat-tempat yang kita kenal sekarang akan kembali seperti kondisi semula sebelum dibangun oleh manusia. Para peneliti tidak sekedar berasumsi. Bukti nyatanya bisa kita lihat hari ini di distrik Chernobyl yang mendadak ditinggalkan seluruh penduduknya akibat bencana radiasi nuklir. Hanya dalam waktu 20 tahun, 70% wilayah distrik Chernobyl telah berubah menjadi hutan yang dihuni satwa-satwa liar setempat. Nah, kita sudah tahu apa yang akan terjadi di dalam lingkup sempit. Sekarang, ayo kita berpindah ke lingkup yang lebih luas. Sejak revolusi industri sampai sekarang, kita telah menggunakan bahan bakar fosil secara besar-besaran. Dari bahan yang sama, kita juga menciptakan plastik. Namun tanpa disadari, kita telah merusak siklus karbon yang telah bertahan jutaan tahun dengan meningkatkan kadar karbon di atmosfer. Hal ini mengakibatkan efek rumah kaca dan naiknya suhu bumi. Namun saat manusia lenyap, tidak akan ada lagi yang menggunakan bahan bakar fosil. Dalam waktu 3 bulan, polusi udara akan mulai menghilang. Dalam 1 tahun, karbon di udara pelan-pelan akan kembali seimbang karena proses fotosintesis tumbuhan. Setelah 200 tahun, lautan dan tumbuh-tumbuhan akan menghilangkan kelebihan karbon di udara secara menyeluruh. Manusia setidaknya butuh 200 ribu tahun untuk membangun peradaban seperti sekarang. Namun saat manusia lenyap, bumi hanya akan membutuhkan waktu kurang dari 30 ribu tahun untuk menyingkirkan nyaris seluruh sisa peradaban kita. Mungkin kecuali plastik, yang masih akan meracuni bumi hingga sekitar 100 ribu tahun lagi. Kalau begitu, apakah manusia sebaiknya tetap ada di bumi? Apakah bumi tetap lestari? Atau justru akan hancur? Tentukan pilihan kalian dengan mengklik opsi yang tersedia di kanan atas layar video ini. Kami akan membuat video lanjutan berdasarkan pilihan terbanyak kalian. Dan seperti biasa, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.